teman-teman jumpa lagi di channel saya soft production jadi di video kali ini saya akan ngasih informasi tentang masalah regulator yang mendengung ya contohnya seperti ini ya kita nyalakan dulu kompornya ya bisa didengarkan ya teman-teman disini suara dengungnya ini cukup keras ya jadi apakah regulator yang mendengung ini bocor atau tidak bisa kita cek ya dengan cara bagaimana dengan cara dimatikan dulu kompornya nah seperti ini ya teman-teman kalau kompornya dalam kondisi mati tapi regulatornya ini sudah berhenti tidak mendengung ya itu 80% itu aman karena kenapa kalau terjadi kebocoran pada regulator ya kompornya dimatikan regulatornya dalam kondisi on tapi ada suara itu tandanya regulatornya ini bocor cuman kalau pas kompornya mati nyala seperti ini ya tapi regulatornya ini dengung ya ini cukup aman ya teman-teman ya karena kenapa karena gas yang dari tabung ini dikeluarkan melalui regulator ya jadi ini tekanannya ini besar ya teman-teman ya terus dibuat dari menjadi tekanan rendah jadi itu ngefek ya seperti itu terus yang kedua ya kalau untuk pengecekannya ya kita cium di sekeliling sini kalau terjadi bau gas yang menyengat ya itu tandanya bocor terus yang ketiga kalau teman-teman berani ya cara ngeceknya seperti ini ya teman-teman ya bawa kor api disini ya teman-teman dinyalakan pengekor api kalau tidak bocor ya aman ya ini kondisinya on kita nyalakan kompor seperti ini ya teman-teman aman ya jadi regulator rendah itu belum tentu bocor ya oke teman-teman disini dulu ya perjumpaan kita sampai bertemu lagi di lain waktu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh